ini enak sekali ini lembut ya mempernya lembut burih ya bikinnya gampang sekali ya Bu ternyata coba cukup aja dihirup dulu enak sekali ya Bu enak terima kasih ini hari ini ibu belajar banyak varian pempek Palembang ya ini hasil prakteknya ini empek-empek kapasla terus empek-empek lenjen nah terus ada pempek adaan ya ibu bikin ya iya itu pempek kulitnya tuh jangan cukup sekali burih nah ini cukup ya ya yang ibu habibah bikin hari ini terlihat bikin santai kegang sekali ya Bu ya bikin pempeknya sebentar aja tuh ya enggak pakai lama dalam waktu cuma berapa jam ya hasilnya luar biasa seperti ini ibu Habibah belajar bikin pempek ya dengan LPK Ita Yudistira sama-sama ibu tuh ibu semangat aja mau belajar bikin pempek ya Bu ya umur ibu berapa saya umurnya 82 alhamdulillah alhamdulillah sehat banget semangat belajar bikin pempek nih lagi mixer adunan pempeknya ya Bu hari ini mau bikin pempek apa kita ya bikinin pempek lenjen pempek yang direbus pempek kapasla ya terus pempek yang digoreng pempek adaan sama pempek telur sama pempek kulit tuh liat semangat luar biasa ini kita lagi praktek membuat pempek kulit ya bersama Ibu Diba sama Mas Yono Yono ya namanya Yono ini tuh perhatiin ya Yon nanti bisa praktek sendiri kalau sudah tahu cara-caranya itu yang penting iya sekarang ibu Habibah lagi mencampurkan sagu dengan ikan ya iya untuk membentuk adonan pempek ya Bu ya ibu semangat banget aduh semangnya saya bener ya Iya saya udah diadisan juga dagak walaupun ada beli semangat tuh iyo kita belajar hari ini ya Bu kita bikin pempek kapaslam nih hasil karyanya Ibu Habibah ya terus ini juga pempek adaannya nah ini pempek lenjernya pempek kulitnya tuh ini ini cukup pempeknya ya enak sekali Bagaimana ibu rasanya enak sekali nih sekarang itu lagi makan pempek kulit enak sekali ini lembut ya lembut nah ini hasil karya ibu Habibah hari ini ya ini ceponya cukup pempek ini pempek kulit pempek kapaslam kata ini pempek adaan yang burih dan buku emang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati